Pengacara Rudiana kini sebut wajar bila helm Eki hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Fina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Fina Cirebon. Kasus kematian Fina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Fina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Fina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan disitukan tidak semuanya hancur. Masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Yaitukan plastik, kalau plastik wajarlah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bahwa saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan kabar eskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah, nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbon pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbon. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbon sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibturudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Mantan Wakapolri sebut kasus Fina Cirebon permainan hukum terburuk. Ex Wakapolri Komjenpol, Purn, Ogroseno menyebut kasus kematian Fina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Fina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Fina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Fina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Fina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Fina Cirebon ini tidak dilengkapi Scientific Crime Investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa Scientific Crime Investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya delapan orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Fina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika enam terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Fina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Fina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan dua alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Irjen, Purn, Riki Sitohan ditertawakan ekskabar eskrim Komjen, Purn. Susno 2G karena menudingnya cari panggung di kasus Fina Cirebon. Bahkan Riki Sitohan juga mengaku pernah memeriksa Susno 2G di bandara. Menanggapi hal itu, Susno 2G mengaku tidak kenal dengan Riki Sitohan, bahkan tak tahu pangkatnya apa. Riki Sitohan mengatakan, statement Susno 2G di media semakin ngawur. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas? Saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas polri? Kata Riki Sitohan dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Selep Oncam News, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Bahkan ia menuding Susno 2G dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri cari panggung di kasus Fina. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin ka polri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Suci kah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Susno 2G pun menanggapi santai tudingan Riki Sitohan yang menyebutnya cari panggung. Dia ngomong cari panggung Pak Reza. Dia sudah banyak panggung, kadang sibuk ngatur waktu jadi pembicara di mana-mana. Kata Susno 2G dikutip dari channel YouTubenya, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Bahkan menurut Susno, malahan panggung yang selama ini mencari Reza Indragiri. Susno 2G juga mengatakan kalau dirinya dan Reza Indragiri berbicara di TV karena diundang secara resmi untuk menyampaikan pendapatnya. Ia pun menyedihkan pendapatnya.